Herdunya bilang, gak bisa ini harus dicuci, akhirnya itu kita keramas di taman. Masih sangat menjalin komunikasi, apalagi pas gunawan keluarin single bintang tertutup awan ini, itu tuh teman-teman dari negara luar juga ikut support, mereka juga sempat posting, nge-promoin lagu gunawan di media sosial mereka, itu satu hal yang benar-benar gunawan gak nyangka banget sih, karena aduh gunawan pikir setelah mereka balik ke negara mereka, udah komunikasi kita putus, ternyata gak sebenarnya mereka baik-baik, humble banget mereka dan juga mereka friendly banget. Ya masih kontek-kontekan, masih ceketan, terus apa ya, pokoknya dia selalu nanya, apa namanya, untuk next-nya kita kayak gimana nih, maksudnya next-nya, next project kayak gitu loh. Maksudnya next project kayak gitu, dia pengen sekali punya karya yang bisa di-publish di Indonesia, makanya gunawan bilang, itu satu hal yang mudah, yang penting kamu ingin dulu, kamu pengen dulu, kamu kalau udah oke, yaudah nanti kita sama-sama ngeluarin karya, kita bisa saling bantu kok. Sebenarnya gunawan deket sama semua anak-anak gitu, cuman lebih sering, kemarin pas di asrama tuh, lebih sering, apa namanya, duduk bareng itu sama asli, karena ya walaupun kita punya terbatasan bahasa, tapi ya udah, kalau misalkan kita jauh-jauh terus, ya gak akan tahu kayak gitu loh. Jadi ini sambil belajar, terus sama anak-anak Brunei, anak-anak Brunei itu juga deket banget sama gunawan, karena mereka adalah negara pertama yang gunawan kenalan, dan mereka tuh benar-benar kayak gak ngejauhin kita, kayak gitu, teman-teman yang lain tuh ngejauhin kita tuh, padahal, apa namanya, yang kita, padahal setelah kita tanya, alasannya tuh cuman jatuh, apa? Mereka tahu kalau kita disini tuh udah artis, jadi mereka minder, iya mereka minder, terus mereka bilang, Gun, sorry ya, kita tuh ya pengennya kalian duluan yang negur kita, yang ngobrol sama kita, akhirnya, waktu itu, sementara kita juga ada di posisi mereka gitu loh, segan juga mau negur, mau ngobrol, takutnya nanti dibilang so akrab atau gimana, kayak gitu, akhirnya gunawan yang buka obrolan itu, gunawan yang buka obrolan itu, gunawan ajak mereka duduk, dimanapun mereka duduk, gunawan selalu mimbrung, selalu gabung, akhirnya teman-teman dari Indonesia juga pada ikutan, kayak gitu. Itu sih asli sama negara Brunei yang paling deket. Sejauh ini obrolan kita, ya dia pengen datang di Indonesia, pengen liburan aja sih. Mungkin nanti kalau udah datang, mungkin sekalian, kita bikin polisi kan, kita belum tahu. Mendukung banget, dia selalu, selalu, apa namanya, setiap chatan tuh, akhir chatnya tuh selalu bilang, saya selalu mengagumi suaramu, dan ya gitu, ya pokoknya, pokoknya dia bilang begitu, ya kan kak, aku suruh kakak balas kan. Pokoknya, balas ya? Balas, soalnya saya gak bisa bisa inggris. Nah gitu, udah yang penting, yang penting saya bilang, yang penting ada voice-nya aja, dia ngerti kok inggris saya. Kalau itu tuh, ya kak Angel. Iya, apa namanya, kebetulan ya, kebetulan si asli tuh memang mau datang nih di sini, apakah kita bisa merencanakan sesuatu? Iya, pokoknya kalau untuk tanya ingin sih, ingin banget ya, pengen berkarya, namanya juga berkarya siapa yang gak mau, kayak gitu loh. Pengen gitu berkarya sama siapapun, kayak gitu, apalagi sama asli, kayak gitu loh. Jadi bisa, bisa apa ya, saling membantu juga, kayak gitu. Gak juga sih, kalau dulu, kalau dulu sempat yang tipe-tipe-an, kalau sekarang mah, yang penting dapat aja juga. Kalau dulu tuh masih yang kayak tipe-tipe, yang harus yang begini, harus yang begitu, segala macem kan. Kalau sekarang sih, yang penting dapat aja udah berkarya. Iya, masih-masih aja. Enggak kok, jadi kita tetap menjalin hubungan yang baik aja. Kayak gitu aja sih, kalau perasaan, perasaan kita kemenan oke kok. Eh, sedikasinya. 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 Sub indo by broth3rmax